Jika kita menemukan soal seperti ini, pertama kita tahu bahwa persamaan parabola di pusat 0,0 persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk persamaan garis polar di titik X1,Y1 pada parabola adalah sebagai berikut. Persamaan parabola yang kita punya adalah Y2 sama dengan 4X. Di sini kita ingin mencari nilai P-nya. Karena persamaan umumnya seperti ini, bentuk umumnya, jadi bisa kita tulis 4P sama dengan 4, maka P-nya sama dengan 1. Lalu selanjutnya, garis polar dari titik min 5,2 kita dapat menggunakan rumus persamaan garis polar di titik X1,Y1 yaitu Y1 sama dengan 2P dikali X plus X1. Y1-nya adalah 2, dan X1-nya adalah min 5, jadi tinggal kita substitusi aja. Y1-nya 2, berarti 2 dikali Y sama dengan 2P, P-nya adalah 1. Dikali 1, X ditambah X1-nya adalah min 5. Lalu kita sederhanakan, jadinya 2Y sama dengan 2 dikali X min 5. 2-nya di sini bisa kita coret, jadi Y sama dengan X min 5. Kita tahu bahwa persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Sehingga dari persamaan yang kita dapat ini, kita tahu bahwa nilai M-nya sama dengan 1. Karena yang nempel sama X ini adalah 1. Lalu kita tahu, nilai M ini atau gradien sama dengan tan alfa. M-nya tadi kita dapat 1, jadi 1 sama dengan tan alfa. Sekarang kita harus nyari alfa yang hasil tan-nya adalah 1. Agar mempermudah perhitungan, kita dapat melihat tabel sudut istimewa pada trigonometri. Nah, kita cari nilai tan alfa yang sama dengan 1 ada di alfa sama dengan berapa? Yaitu 45 derajat. Jadi, sudut yang dibuat dengan sumbu X adalah 45 derajat. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya, persamaan garis polarnya, yaitu Y sama dengan X min 5. Dan sudut yang dibuat dengan sumbu X adalah 45 derajat. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya.